Intro Halo sahabat dokter gigi channel Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat semuanya Jumpa lagi bersama saya dokter gigi juliatri di dokter gigi channel Seperti biasa video ini akan membahas seputar kemasalahan kesihatan gigi dan mulut Tujuannya untuk mengedukasi masyarakat Agar masyarakat mau menjaga kebersihan gigi dan mulutnya Sehingga nanti giginya bersih, kuat, sehat, non lubang-lubang dan non sakit-sakit gigi Ya sahabat dokter gigi channel kali ini kita akan membahas kira-kira gimana sih cara mengatasi atau solusi gigi palsu yang udah longgar Sahabat dokter gigi channel gigi palsu merupakan suatu solusi untuk menggantikan gigi kita yang sudah dicabut dan hilang Nah gigi palsu ini akan membantu kita dalam mengunyah makanan dan juga tentunya estetik atau penampilan Kita menjadi lebih percaya diri terutama kalau misalnya gigi depan yang hilang Nah kalau udah digantikan dengan gigi palsu kita lebih pede lagi ya Untuk senyum ataupun berbicara dengan lawan bicara kita Nah sahabat dokter gigi channel sedangkan gigi asli bisa mengalami masalah apalagi gigi palsu Salah satu masalah gigi palsu yaitu menjadi longgar Nah bagaimana cara mengatasi gigi palsu yang longgar ini terlebih dahulu kita akan mengetahui apa sih sebenarnya penyebab gigi palsu longgar Sahabat dokter gigi channel ada beberapa hal yang bisa menyebabkan gigi palsu menjadi longgar Yaitu yang pertama perubahan struktur tulang dan gusi Terutama kalau misalnya gigi itu sudah ada yang dicabut ini akan mengalami perubahan pada tulang dan juga gusi seiring waktu Nah ini akan menyebabkan atau menjadi salah satu penyebab dari gigi palsu yang longgar Kemudian berikutnya yaitu kebiasaan buruk Misalnya saja merokok ataupun mengunyah makanan yang keras Gigi palsu ini juga bisa mengubah struktur dari gigi palsu dan menyebabkan gigi palsu menjadi longgar Berikutnya bisa terjadi karena ketidakcocokan pada saat setelah pemasangan dari gigi palsu Misalnya aja bisa terjadi apabila gigi palsunya tidak dibuat secara baik Ataupun terjadi perubahan struktur tulang dan gusi setelah pemasangan gigi palsu Penyebab berikutnya yaitu kurangnya perawatan Jadi selain gigi asli yang dirawat maka gigi palsu juga perlu dirawat Dijaga kebersihannya Karena kalau misalnya kotor itu akan bertumpuk disitu plak Dan menyebabkan perubahan-perubahan pada struktur gigi yang masih sisa Serta gusi yang ada dan jaringan pendukung gigi yang masih ada Dan bisa menyebabkan terjadinya gigi palsu menjadi longgar Nah gimana cara mengatasi atau solusi dari gigi palsu yang longgar Yang pertama tentunya sahabat dokter gigi channel harus kembali kontrol ya Ke dokter gigi yang merawat sebelumnya Jadi disitu dokter gigi yang merawat akan memeriksa nih gigi palsunya longgar kira-kira kenapa Apakah terjadi perubahan struktur pada tulang dan gigi ataukah gigi palsunya yang mengalami perubahan Nanti disitu dokter gigi akan menilai dan akan memberikan beberapa solusi yang bisa ditampu Untuk mengatasi gigi palsu yang longgar Nah pada beberapa kasus gigi palsu yang longgar bisa disarankan untuk menggunakan perekat gigi palsu Ataupun kalau tidak bisa itu akan dilakukan perbaikan pada gigi palsunya oleh dokter gigi Apakah relining ataupun rebasing Nah setelah itu akan dievaluasi apakah gigi palsunya masih bisa diperbaiki Ataupun harus diganti secara seluruhnya Kemudian sahabat dokter gigi channel gigi palsu juga perlu dilakukan perawatan yang baik Untuk perawatan dari gigi palsu ini Sahabat dokter gigi channel bisa melihat video saya lainnya di playlist seputar gigi palsu Judulnya cara merawat gigi palsu supaya awet dan tahan lama Lalu berikutnya sahabat dokter gigi channel juga harus menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk Misalnya saja mengunyah makan makanan yang terlalu keras ataupun merokok Bisa menyebabkan gigi palsu menjadi berwarna coklat ataupun kehitaman Selain itu sahabat dokter gigi channel periksakan juga gigi palsu dan juga gigi aslinya ke dokter gigi secara rutin Paling tidak sekitar 6 bulan 1 kali Nah demikian cara mengatasi atau solusi dari gigi palsu yang longgar Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua Saya dokter gigi juliatri Pohon undur diri dari hadapan anda Terima kasih sampai jumpa Bye 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 bye